Intro Selamat pagi Jemaat sekalian yang dikasih Kristus Kiranya kita tetap semangat Dan dalam rasa syukur selalu Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan Mari kita lebih dulu Menundukkan hati dan pikiran kita Marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan pada hari ini Senin tanggal 17 Mei 2021 Terambil dari Yohanes 16 ayat 7 Firman Tuhan berkata Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu Jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Dalam bahasa Batak dikatakan Demikianlah pembacaan firman Tuhan Topik roh penghibur Jemaat yang kasih Yesus Kristus Para murid menjadi sangat bingung dan sedih Sebab mereka hanya tahu bahwa mereka akan kehilangan Yesus Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa pada akhirnya Semuanya ini akan menjadi kebaikan Kalau dia pergi Rok kudus akan datang Waktu Yesus masih dalam tubuh atau secara fisik Dia tidak bisa bersama mereka dimana saja Tidak bisa mencapai pikiran, hati, dan perasaan mereka Dia dibatasi oleh tempat dan waktu Akan tetapi tidak ada keterbatasan dalam roh Roh itu adalah roh kudus Dalam hal ini roh kudus berperan sebagai penghibur Kata penghibur dalam bahasa Yunani memakai kata Parakletos Yang artinya Menghibur Memberikan hati yang tenang dan sejuk Roh kudus secara pribadi akan menolong atau memberi penghiburan Kepada para muridnya untuk bersaksi tentang Yesus Kristus Walaupun mereka dalam kesulitan Atau pergumulan yang berat Jemaat HKBP Yang dikasihi Yesus Kristus Kalaupun Tuhan Yesus pergi bukan berarti Tuhan Yesus tidak bersama lagi dengan murid-muridnya Tidak lagi menyertai murid-muridnya Perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya Hanya perpisahan secara fisik Akan tetapi Tuhan Yesus tetap bersama-sama muridnya di dalam roh Yakni di dalam roh kudus Tuhan Yesus memberikan jaminan yang pasti Bahwa dia menyertai murid-muridnya Dan orang-orang yang percaya Sampai akhir jaman Matis 28 ayat 20 Ia juga berjanji untuk tidak meninggalkan mereka Karena ia akan memberikan seorang penghibur yang lain Yaitu roh kudus Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus Dalam kesedihan dan keputusasaan Seringkali kita merasa Sepertinya tidak ada satupun Yang bisa memberikan penghiburan Keluarga Rekan-rekan sepelayanan Bahkan mungkin sahabat kita sekalipun Seakan-akan tidak bisa memberikan kata-kata yang tepat Namun sebenarnya Ada pribadi yang bisa memberikan Penghiburan sejati Dalam hidup kita Roh kudus Adalah penghibur yang sejati Dialah yang diutus Bapak Untuk memberikan penghiburan dan harapan Kepada kita melalui firmannya Bila hari ini Anda Membutuhkan harapan Undanglah roh kudus Dalam hatimu Roh kudus akan senantiasa Menguatkan dan memampukan kita Dalam menghadapi tantangan hidup Bahkan roh itu Akan terus memperbaharui hidup kita Sehingga hidup kita menjadi semakin bermakna Dengan penghiburan yang sejati Saudara ku semuanya Yang dikasih Yesus Kristus Ada seorang Bapak yang harus kehilangan Anak remajanya Karena sebuah kecelakaan Yang sangat tragis Peristiwa ini Memukulnya dengan sangat keras Dan tiba-tiba Wajar Sebagai manusia biasa Yang kehilangan anak Yang dikasihnya Secara tiba-tiba Jika seandainya Bapak itu Kemudian menghabiskan waktu yang lama Untuk mengeluh Dan berduka Mungkin kita tidak akan menyalahkan Bapak itu Karena rasa simpati kita Kepada Bapak itu Terhadap peristiwa duka Yang dialaminya itu Ternyata Saudara-saudari Bukan demikian yang terjadi Hari ketiga Sesudah kecelakaan itu Ia hadir dalam ibadah hari minggu Apakah perasaan duka citanya Sudah berakhir? Apakah kesusahannya sudah hilang? Jawabannya Belum Namun yang terjadi Adalah Bapak itu Berlari Atau berdoa Datang kepada Tuhan Dan bersander Atau berserah kepada Tuhan Itu adalah Suatu buah iman Yang menghibur Dan memberi semangat Bagi setiap orang Yang melihat Serta mendengarnya Siapa yang mengatakan Bahwa kita Tidak bisa berbuah Atau berbuat baik dan benar Di tengah-tengah kesusahan Banyak orang Yang menghadapi Kesusahan Dengan mengeluh Namun ada juga Banyak kesaksian Dalam Alkitab Yang menceritakan Bagaimana orang Menghadapi kesusahan Dengan tetap setia Beriman kepada Kristus Bagaimana dengan kita Apakah yang akan kita lakukan Saat mengalami Kesusahan Mengeluh Atau tetap setia Menyatakan buah iman Yaitu melakukan Firman Tuhan Mari kita tetap setia Berdoa Dan beribadah Kepada Tuhan Serta memohon Penghiburan Dari roh kudus Dengan demikian Kita tetap dapat berbuah Atau berbuat baik Dan benar Yang memuliakan Tuhan Yesus Amin Marilah kita berdoa Ya Bapak Biarlah rohmu yang lembut Mengajar dan membentuk Hati kami Seperti yang engkau inginkan Serta menghibur Dan menguatkan kami Dikala kami sedih Susah Dan lemah Sehingga kami tetap Tegar Kuat Dan bersemangat Dalam hidup ini Ya Bapak Berkatilah Yang berulang tahun hari ini Sembukanlah yang sakit Dan juga yang terkenal Virus COVID-19 Hiburkanlah yang sedih Dan kuatkanlah yang lemah Berikanlah apa yang menjadi Kerinduan di hati kami Masing-masing Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam sehat Tetap semangat Dan bersyukur Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton